Pemirsa P3 menyatakan Sandiaga Uno sudah bertemu dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono meniaklanjuti masukan dari para Kiai untuk memantapkan pilihan politik. Sekjen P3 Arwani Tovavi menyatakan para Kiai menginginkan agar Sandiaga bergabung ke P3 namun nyakini Sandiaga masih belum memutuskan akan hal tersebut. Arwani menyampaikan partenya kian dekat dengan Sandiaga Uno dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan ia menyebutkan nama Sandiaga telah didorong oleh beberapa Kiai Sepuh untuk maju di kontestasi Pilpres 2024 lewat P3. Arwani pun tidak membantah Sandiaga masuk dalam cawapres usulan P3. Menurutnya Sandiaga memiliki angka elektabilitas yang kuat di sejumlah hasil survei.